Pemirsa mantan Kepala Desa Mekarsari Makmur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Moro Jambi Budiono ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2022. Inilah mantan Kepala Desa Mekarsari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Moro Jambi harus memakai rompi merah. Dengan wajah tertunduk Budiono saat dibawa oleh penyidik Polres Moro Jambi untuk diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejari Moro Jambi. Diketahui Kepala Desa Mekarsari Makmur ini merupakan mantan Kepala Desa periode 2018-2023. Kasut Reskrim Polres Moro Jambi AKP Jimmy Fernando melalui kanit tipikor Ibda Sudirman menyatakan berkas tersangka Budiono telah lengkap dan dilimpahkan ke JPU Kejari Moro Jambi. Tersangka Budiono ini diduga merampok dana desa dengan membuat surat pertanggung jawaban atau SPJ fiktif pekerjaan fisik. Jalan yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat di-SPJ-kan oleh tersangka menggunakan dana desa senilai 100 juta rupiah. Diduga menilap uang pendapatan asli daerah desa dari hasil panen tandan buah sawit segar di dana kas desa 117 juta rupiah dengan total keseluruhan mencapai 217 juta rupiah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka Budiono dijerat undang-undang tipikor dengan ancaman paling singkat 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.